Itu pelilinnya dulu gak sih? Pelilinnya gak usah lah ya. Impren. Terima kasih. Sama-sama banget ya. Buka kado-nya. Buka kado-nya sekarang juga. Wow keren banget. Belum dibuka dong. Belum dibuka. Aduh apa ya isinya ya. Aku boleh tebak gak? Pasti kulkas. Iya sih. Ketebak. Ketebak. Wah. Sampai deh di rumah aku. Jadi sebelumnya. Kita dari rumah papa aku. Andrey pengen lihat di rumah. Terus sepedahan deh kesini. Kalau mau lihat lengkapnya. Cek di Youtube-nya Bang Andre. Oke. Banget lumayan sih. Tapi ya asik. Cuman jalanannya kan naik turun-naik turun. Ini masa tadi katanya udah mau berhenti. Ngegoes. Udah gak mau sepedahan lagi? Masih mau pak. Mau. Dari sini kamu gimana cara bawa sepedanya? Kamu kan di barakas. Aku menggoes. Apapun kamu lakukan demi benda gratisan ini ya. Untuk elemen. Untuk elemen ya. Karena elemen itu hidup. Elemen itu hidup. Dan hidup itu bukan elemen. Aktivitasku membuat diriku lelah. Tapi semenjak aku kenal dengan elemen. Tidak pernah aku lelah. Aku cinta elemen. Jalan. Iya kalo gak jalan gak hidup. Karena elemen itu motonya adalah healthy bike. Healthy bike. Kalo gak elemen udah healthy. Betul sekali ya. Kalo gak healthy udah bike. Makanya nyebutnya juga element bike. Element bike. Sebetulnya bukan gitu. Element bike. Element bike healthy. Kenapa? Kenapa? Karena element bike. Karena bike dia memberikan saya sepeda. Nah, namanya element bike. Elemen bike. Healthy, healthy, healthy. Element bike. Healthy, healthy, healthy. Terima kasih elemen. Sudah memberikan rezeki pada anak yatim. Iya. Dan juga sahabat miskin. Banyak banget pahala lu elemen. Surga, surga buat lu. Amin, amin. Ya udah. Sekarang gue mau ngasih hadiah juga buat Bang Andre. Gue udah siapin hadiah. Yang bener, gue gak pamri loh. Tijan begitu loh. Iya gitu. Tapi itu surprise sih buat Bang Andre. Yang bener. Pokoknya sederhana kok. Jadi pas lu buka, isinya paru sama. Makanan Padang kali ya. Makanan Padang kali ya. Itu sederhana. Kalau gak kita ke pagi sore. Iya. Tapi boleh gak gue satu permintaan? Apa? Tolong singkirkan semua tempat sampah di rumah ini, oke? Yaudah. Gemil lo gue singkirin. Oke, oke. Tapi ntar gue buang sampah gimana dong? Kan ada ini. Oh, oh, oh. Samet yang dipagi-pagi. Semangat. Iya kangen deh acara itu. Nanti kita bikin lagi ya. Iya. Namanya apa-apa? Ada deh pokoknya. Ada deh. Apa, tunggu kolaborasi kita. Tunggu kolaborasi kita. Apakah Marcel mau? Ajak dong. Ajak. Ajak. Meskipun saya tidak menongkurang rating, yang penting pahala. Dan murah. Betul. Iya, kita akan ajak Marcel. Karena Marcel murah. Iya. Oke, yuk. Masuk rumah yuk. Tutup mata dulu Bang Andre. Oke. Oke. Marcel, tutup celana. Siap deh. Taraaa. Ini kado buat Bang Andre. Ya ampun, Marcel kan gak diundang. Maaf-maaf gitu ya. Kamu tuh tiba-tiba konsepnya gue gak ngerti. Bang Andre lagi ngasih sepeda buat aku. Elemen lagi ngasih sepeda buat aku. Tiba-tiba katanya dia mau pulang ke rumah. Jadi sebetulnya gak direncanakan ya? Gak ada. Tiba-tiba dia masuk sendiri. Dia bilang kan katanya mampir ke rumah TST. Gara-gara dia lagi sekalian pulang ke rumah. Rumahnya di? Priuk. Rumah lo di? Jagakarsa. Beda jalur. Jauh banget gak sih. Kayak gak masuk akal dia mampir. Dipaksakan ya. Mampir dulu ke rumah. Iya, iya. Pansos. Sekalian lewat tadi. Sekalian lewat. Karena dia dari Kelapa Gading. Lebih gak masuk akal. Gak masuk lagi. TST aku habis dari Kelapa Gading mau pulang ke rumah. Mampir dulu ke Jagakarsa. Sekalian lewat. Emang jalurnya sih itu Pak kita? Oh tiap hari begitu ya? Seperti ini dari Kelapa Gading, Jagakarsa baru pria. Oh, jauh muter-muternya ya? Tapi kan dapet sepeda? Iya, dapet sepeda. Itulah hikmat dari muter-muter. Aku tuh sebenernya masih... Kok kamu ngasihnya pake Hello Kitty sih? Aku tuh agak yang kayak gini Bang Andre. Aku liat, kok Bang Andre gak pake Hello Kitty lagi? Karena di dua kali pertemuan kita di Youtube, Bang Andre itu pake baju Hello Kitty. Dan itu gak disadari nih? Gak disadari. Gue gak menyadari, gue gak setting loh. Itu artinya bener-bener spontan. Tapi kita makanya berharap... Dan dia yang kasih tau, Bang lu liat deh. Lu setiap konten sama gue baju lu Hello Kitty. Gue berarti iya juga ya. Dua kali konten Hello Kitty. Sebetulnya dulu di pagi-pagi juga ada ti. Gue pake Hello Kitty juga. Wah, gak tau gue. Dia yang memang Hello Kitty mania! Mantap! Makanya saya tidak mau kalo sampe di konten yang berikutnya, Hello Kitty tidak ada. Makanya saya calling Hello Kitty. Berarti kado nya memang pas sama gue. Iya. Mohon maaf ya, kado nya buat Bang Andre. Gak maaf. Nanti udah dapet kado kan? Oh iya, iya. Tapi ngapainnya Marshal lagi sini ya? Iya ngapain ya? Ya udah lah. Kita ajak-ajak. Buat suasana aja ya. Buat suasana aja ya. Aduh, aku ini nih. Pelilinnya dulu gak sih? Pelilinnya dulu gak sih? Pelilinnya gak usah lah ya. Imprep. Wah, happy Monday. Terima kasih. Selamat malam ya, buka kado nya. Buka kado nya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Gimana, bagus banget ya? Bukan dong. Itu Barba. Gila, hebat ya sih yang pake banget. Nyanyi dong, nyanyi. Buka kado nya. Buka kado nya. Buka kado nya. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Pecah suara, pecah suara. Juuuuga. Hahaha. Bener-bener pecah ya. Bener-bener pecah ya. Pecah ya. Pecah gendang telinga. Hahaha. Wah, keren banget. Belum dibuka dong. Belum dibuka. Aduh, apa isinya ya? Aku boleh tebak gak? Aku boleh tebak gak? Pasti kulkas. Enggak. Iya sih. Ah ketebak. Ah ketebak. Gak dong. Aku bagaimana sih berperilaku? Hahaha. Lobekin aja, lobekin. Gak apa-apa. Sayang ini. Sayang. Aduh. Kamu berperilakunya bagaimana sih? Aku tidak tahu. Eh, mari kita membantu. Membantu. Unboxing. Unboxing. Iya, bener-bener. Ini dapet hadiah loh. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Wow. 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 Terima kasih ya, Sti. Ini aku sangat senang sekali. Coba kita buka ya. Aduh. 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 Wow. Gimana? Happy gak? Happy banget. Tadi aku tuh kan pesan bang Andai sebelum kesini bisa gak lo singkirin dulu tempat sampah gitu kan? Karena tempat sampah lo kebanyakan. Makanya aku singkirin. Aku bungkus kado. Aduh. Ya ampun, Hesti. Iya. Dan disini juga ada kata-kata yang biar apa kayak buang sampah tuh semangat. Aku baca. Sumpah gue. Terharu ya. Boleh ya itu kerajaan? Jangan gini. Gue bacain ya. Selamat ya bang. Pemenang giveaway. Tempat sampah istimewa ini. Pakailah bagaimana mestinya semoga bermanfaat. Ya. Ingat bang Andre. Jadikan momen ini momen pencapaian prestasi yang tak pernah saya lupakan. Iya betul. Tumpukan kepercayaan dirimu. Bilang sama diri sendiri. Aku pemenang giveaway 2020. Ucapkan sebanyak 5 kali. Misalnya kamu tuh sudah berucap banyak kosa kakek. Apa maknanya? Bang Andre tuh selalu sering memberikan giveaway. Tapi dia belum pernah merasakan giveaway. Betul banget. Jadi ini kan. Dia dari tadi kayak aku seneng. Aku seneng, aku seneng, aku seneng. Aku seneng gitu. Tapi ini kali pertama. Thank you. The first time. The first time. Ini akan aku simpen di tempat di garasi Papa Lova. Dan gak akan pernah diliatin gue semua orang. Ini gue taruh di kamar gue nanti. Khusus di ruang kantor gue yang pribadi. Private banget. Private banget ya. Ini gak akan gue hapus. Karena ini menjadi kenang-kenangan buat gue luar biasa banget. Ini karena momen pencapaian prestasi tertinggi Bang Andre. Iya, iya. Gue seneng, happy ya. Gue kepikiran gak sih? Karena apa sih? Karena aku tuh gak punya pikiran. Di dalamnya kayak ada hadiah lagi juga. Oh, ada hadiah lagi. Ada lagi, Shay. Marcel mau kasih juga? Belum. Gak disiapin ya, Shay. Halo, halo. Aku juaranya. Siapa lo? Siapa lo? Aku gak ada nih. Persiapannya, Pak. Nanti ya, nanti ya. Iya, iya. Nanti aku akan kasih hadiah. Apa lagi? Wow. Ada cap bibir juga. Wow. Beneran. Ini bibir lu? Bibirnya kabar. Jadi ini, Usi udah dapet juga kayak gini. Bang Andre juga akhirnya dapet juga. Oh, jadi emang setiap bintang tamu. Gila, ST2. Kabar ini titipan dari kabar. ST2 memang sahabat baik banget ya. Dia perhatian banget. Dan selalu ada full of surprise ya. Kita buka ya. Wow. Wow. Ini adalah tempat sampah portable. Tetep tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah. Bisa begitu. Bisa digotong-gotong. Jadi buat dibawa kemana-mana. Di mobil bisa gitu. Hebat banget ya. Ini luar biasa. Ini bisa ditaruhin lampu juga loh. Tepuk nanti pak. Eh, gue mau kasih tau. Marcel dan juga Hesti. Iya pak. Nanti gue akan kasih liat di Youtube gue. Ini barang-barang Hesti akan gue kumpulkan. Nanti akan gue jadikan satu. Sama kado ulang tahun yang Hesti pernah kasih gue. 2-3 tahun lalu ya. Yang isinya minyak angin semua. Dan itu gue kasih gosipen. Asli. Jadi lu tau saya segini. Ini satu rantang ini kayak dari rotan gitu. Itu dibuka. Minyak angin semua. Dengan berbagai macam merek. Balsem yang di ini sama yang diolesin ada. Ada usul lengkap masih ada. Dan itu kepake banget nih. Iya. Lagi urgent-lagi. Semua merek. Semua merek ada. Iya emang. Ada semua merek ada. Jadi merek ngecap kapak lu mungkin ada. Sampai yang mereknya ngetup. Sampai yang gak ngetup ada disitu. Gue pikir dia dapet aja lah. Karena gue tuh kalau syuting sama dia. Maksudnya waktu itu gue pernah syuting sama yang masih muda-mudi. Wangi parfum. Oh dia memang minyak angin. Oh gitu. Emang beda jendrenya. Oh emang doiannya parfumnya wanginya minyak angin gitu. Jadi. Lu kan berapa tahun tadi pagi-pagi? 4 tahun. Berarti lu terkesan ya sama gue ya? Terkesan sih pak. Karena angin yang paling lu inget pasti minyak angin gue kan? Iya kesenget banget pak gitu. Dan dia tuh kayak malu gitu ngomong minyak angin. Dia bilangnya medicated oil. Eh nyak angin. Medicated oil. Lu masih liat di youtube gue nanti. Gue kasih liat. Masih lengkap. Sumpah masih lengkap. Karena rantangnya bagus. Tupi tuh kayak tutup panda gitu. Kayak muka panda gitu. Dari isinya nyak angin. Dia udah GR aja udah dikasih kado ulang tahun. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Gue mau tanya sama Marcel. Marcel menurut lu pelawak paling lucu siapa? Paling lucu. Semua lucu sih. Semua lucu sih. Ngebutin aja mumpung lagi ada di sini. Lu kalo nyebut gue. Gue malah gue marah gue karena gue ga lucu. Gue tuh bukan pelawak terlucu tapi pelawak terkeren. Oke pelawak terkeren siapa? Bang Andre tau lah. Berarti menurut lu Denny Cagur ga keren? Waduh. Menurut lu biasa kurang gitu. Jawab jujok. Sebenernya yang terkeren itu emang Bang Andre. Jadi Denny kurang? Cuma saya lebih banyak utang budi. Kayak-kayak gitu bang. Oh ini lebih kepada utang budi sih. Susah ya kalo udah. Saya pun sama TSD begini. Ya susah sih. Saya mau ngapi. Karena kemarin kan saya di endorse gigi bang. Jadi saya cokot. Kedos TSD. Jadi lebih ke utang budi ya. Utang budi. Setiap gigitan saya teringat TSD. Seperti itu. Jadi gue pernah sempet ngobrol sama Marcel. Soal proyek sakit hati. Jadi Bang Andre pernah ngalamin ga sih proyek sakit hati? Kalo gue tuh dulu pernah ngalamin kayak gini nih. Jadi dulu kayak awal jadi host. Alhamdulillah waktu itu sempet ngehost acara gede banget gitu ya. Yang wah gila deh. Off air on air? Oke. Tapi yang lumayan cukup besar bagi diri gue waktu itu pertama kali. Terus abis itu. Tapi karena hitungannya gue kayak anak baru. Gue pernah kayak disakit hatiin waktu itu sama tim kostum waktu itu. Tim wah drop kalo gue pernah tuh emang ada. Gara-gara kayak baju ke gue duduk. Terus dia tuh yang ngecek dia. Itu jangan duduk-duduk dong. Ntar rusak gitu. Digituin. Gue yang kaget gitu. Terus gue cuma bilang. Enggak kok. Ya sorry. Gak apa-apa kok. Tapi gue suka banget nih baju ntar gue mau beli. Padahal gak mau. Itu sebenernya dalam hati gue. Tapi gue kesel banget digituin gitu. Asli nih kaget diperlakukan manusiawi. Wah waktu itu lah pokoknya udah dijutekin habis. Padahal gue disitu host utamanya loh. Padahal gitu kan. Terus akhirnya gue gara-gara sebel. Gue beli bajunya banget deh. Waktu itu harganya 1,5 juta. Gue sebel banget sih belinya. Hampir 2 juta deh waktu itu. Dan lo gak suka waktu itu baju? Biasa aja. Tapi itu proyek sakit hati gue. Proyek sakit hati. Beli baju 2 juta gara-gara gue kesel aja digituin sama orang. Itu sih. Iya, iya. Kayak gitu contohnya ya? Iya. Lo pernah gak sih ngalamin? Gak apa bang? Orang lo baseng loh orang. Gak bisa. Gitu. 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 Anak gue waktu itu ke toko mainan. Terus biasanya lah anak-anak kecil. Namanya masih anak kecil kan pegang-pegang. Terus abis itu gak rusak juga. Tapi orang yang jaganya kayak kasar gitu ngomongnya. Oh. Eh adek kamu kayak gitu nanti rusak. Gitu. Gitu. Gue lagi gak disitu. Gue di toko sebelahnya. Anak gue. Ini ada toko. Kalo gak salah tuh kayak baju fashion-fashion gitu. Sebelahnya toko mainan. Oh pojak busana ya kalo gak salah itu. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ayo gue bun. Jangan lupa dong beli bajunya. Gitu. Aduh itu paham rahanya. Boleh kan sih tengok lo benerarti. Gitu, gak apa-apa. Gitu. Merk. Gitu. Terus gue denger kan. Wah kayaknya anak gue dimarahin. Sebelah. Bener. Kenapa nak. Gitu kan. Terus orang yang lihat gue. Enggak. Belon begitu kenal juga sih. Mungkin kenal tapi sok-sok gak kenal dia. Kenapa kan nak? Gak. Gap apa-apa. Aku lagi liat-liat aja. Anak gue cuman gak bilang dia dimarahin, dia cuman bilang engga gue lagi liat mainan Tapi gue tau dia dimarahin kan, tau mau itu Ya udah, mbak berapa harganya? Kalau gak salah itu ada 500 ribu 500 ribu, gue bayar 1 juta Kok dilebihin? Dapet satu? Engga gue ambil aja buat mbak Mau yang mana lagi, kalau perlu tokonya saya beli Gue kesel, kesel gue Abis keluar nyesel juga gue Ngapain? Ngapain? Kayak gitu ya Kayaknya uruntung ya Ngapain? Akhirnya, lu pas Minta ah 500 ribunya, pas lu mau masuk lagi ke dalam Dia lagi marahin anak yang lain Supaya dapet liat Supaya dapet liat Supaya dapet liat Dia lebih marahin anak-anak Anak-anak semua dimarahin Supaya ditambahin ya? Supaya dia beli Aduh gitu Emang bener kata lu kesel juga? Iya kesel, jadi kita melakukan tindakan yang konyol Lu pernah gak sih setel? Saya pernah deh waktu itu Jadi ya karena emang saya kan mediocre pak Yang bawah gitu ya Yang kalo kita salah jalan aja udah diomelnya Mas Rada Yang pernah jalannya gitu-gitu Oh pernah jadi figuran dulu ya? Saya dulu pernah figuran, penonton bayaran Pernah ya Pernah juga pak Itu pernah menonton bayarannya bang Andrey pernah dulu? Pernah OVJ OVJ Sama sama Rigen Rigen tuh bilang cerita sama gue Waktu gue syuting sama Rigen The Sultan ya Jangan lupa nonton The Sultan DZTV ya Hari ini mulai Rigen disitu dia bilang Bang gue tuh dulu penonton lu bang di OVJ Gue tuh dateng ke OVJ tuh cuma buat dapetin nasi kotak Karena dia anak kos gitu kan Jadi dia makan nasi kotak terus Nontonin OVJ sampe ketawa-ketawa Gue ngefans banget sama OVJ tuh Sekarang gue bisa satu frame sama lu Wah gue bahagia banget gitu Iya gitu Bener pak Berarti lu sempet nontonin banget ya Tapi ini sebenernya kejadian juga sama gue Dulu gue zaman SMP Nonton dia Stinky Serius Di penci-penci Di mall di Bogor Di mall di Bogor Ini kenak Bogor nih? Gue pulang sekolah Ya SMP 97-98 lah pokoknya ya Pak Andri udah manggung Udah manggung Udah gue Gue bau hasem pulang sekolah jerit-jerit Andri Depan Lu gue gak kebayangin disuatu masa Sekarang Gue punya acara bareng Bang Andri Bareng Bang Andri dan selalu memberikan tong sambah ke Bang Andri Iya Gila biasa Dan juga minyak angin Gila Itulah hidup Hidup Dan Allah kalo udah membalikan rezeki udah bisa aja apapun gitu kan Luar biasa Kayak gue Gue nonton Deddy Mizwar Dulu waktu film Sunan Kalijaga Itu gue jaman bioskop tuh Gue masih ASD Gue nenek gue, nyokap gue, adek-adek nonton tuh Sunan Kalijaga Meledak kan kak filmnya Dan gue nonton bisa 3-4 kali Saking gak fansnya Tiba-tiba gue satu frame dong sama dia Main kiamat sudah dekat barang satu frame Jadi bokap gue gila tuh Wah Pak Deddy Luar biasa Itu juga gue Ante Nonton Stinky Tiba-tiba bawain aja gue gini Lu sama gak sih Bang gue bilang gue tuh dulu nonton lu Dariak-dariakin Teriak-dariakin Terus tiba-tiba gue ngasih balsem sama dia Sekarang gue ngasih balsem sama dia Sama giveaway yang sangat menurutnya Sama giveaway ini Sama giveaway ini Dariak-dariakin Sebagai seorang pen seharusnya Ini ada tanda tangan dulu Tapi gue ngasih tanda tangan Iya nanti beteran ya Kalau kita pikirnya bisa begitu ya Aneh Bisa begitu loh Aneh kebalik ya Lu dulu malah nonton OVJ Sekarang bisa duduk bareng sama Bang Andre Bisa duduk bareng sama sepeda Gak nyangka kan Gak nyangka banget Tapi pernah dapet proyek sakit hati juga Pernah-pernah waktu itu Jadi pas waktu awal-awal Eh waktu pertama kali syuting sama Tuna Cio Gimana rasanya Marcel? Eh seneng Seneng ya Host-host ada yang ngebullyin lu gak sih kan? Semua harus pada berbullyin sama saya Iya Semua harus pada menyambut Tapi ada satu yang Siapa Cel? Siapa? än